Tiga tahun sekolah di Karnisius adalah perjalanan yang sangat sulit. Memang, dari awal kita sudah diberitahu bahwa perjalanan itu tidak ada yang mudah. Kita juga selalu tersandung dalam perjalanan kita, bahkan tersandung dalam hal-hal terkecil, seperti kita dapat nilai merah, ketika kita berlomba, kita kalah. Tidak dapat dipukir bahwa 4C1L adalah nilai yang selalu kita dalami selama perjalanan kita ini. Tetapi lebih besar daripada itu adalah solidaritas. Solidaritas yang saya maksud bukanlah solidaritas yang dipaksakan, di mana kita dipaksakan untuk berpartisipasi di dalamnya. Tetapi solidaritas yang asli justru muncul dalam aksi-aksi yang mungkin kita tidak sadari mungkin. Contohnya adalah seperti mengajak berbicara dengan teman-teman mengenai kesulitan mereka, mendukung mereka ketika kita berlomba, dan semacamnya. Karena teman dan solidaritas tidak selalu didefinisikan dengan kesenangan, tetapi justru dengan aksi kebaikan. Contohnya, ketika tim basket CC kalah, yang lebih besar daripada menang atau kalahnya adalah dukungan teman-teman selama 3 tahun, sehingga mereka dapat berkembang menjadi pemain yang sangat hebat. Bagi saya, Canisius adalah dan selalu akan menjadi rumah. Selama 3 tahun saya di sini, saya belajar banyak. Tidak hanya pelajaran sekolah, namun juga pelajaran hidup, dan nilai-nilai kehidupan yang juga tidak kalah penting untuk membimbing saya dalam perjalanan saya selanjutnya setelah lulus SMA, seperti 4C dan 1L. Saya merasa beruntung bisa belajar banyak hal di sini, dan memanggil tempat ini rumah. Canisius bagi saya adalah tempat dikumpulkan yang anak-anak terpilih sebagai satu keluarga, dan dicetak untuk menjadi penerus bangsa. Bagi sebagian orang, Canisius hanya sebuah sekolah swasta. Bagi yang mengetahuinya, Canisius adalah sekolah yang terkenal. Bagi mereka yang pernah menjadi siswanya, Canisius adalah rumah kedua. Tetapi bagi saya, Canisius adalah keluarga. Keluarga bukanlah prihal tempat, tetapi orang-orang yang ada di dalamnya. Orang-orang yang dapat kita percaya dan andalkan, dan mereka pun juga sebaliknya. Orang-orang yang membangun dan mendorong diri kita. Dan mereka yang tidak menghilang di saat kesulitan datang. Canisius akan selamanya meninggalkan lukisan di dalam hati saya. Sebuah lukisan indah dan penuh kenangan. Kenakan akan keluarga. Terakhir, menjadi Canisius bukan harus berarti menjadi pemimpin besar seperti presiden ataupun presiden organisasi. Bukan. Menjadi Canisius berarti kita harus memimpin diri sendiri terlebih dahulu. Dan kita unik. Kita unik dengan kelebihan dan kekurangan kita masing-masing. Dan itu tidak spesial. Yang membuat spesial dari menjadi Canisius adalah kebersamaan kita, kekompakan kita, dan solidaritas kita yang mungkin akan terus berlanjut setelah kita menjadi alumni. Oleh sebab itu, sebagai alumni Canisius, saya berharap supaya solidaritas kita akan terus berlanjut. Ad mayorem dei gloria. Terima kasih telah menonton!